Sebelumnya, Kepolisian telah melakukan rilis perkembangan kasus kerusuhan 22 Mei dengan menampilkan pengakuan sejumlah tersangka dan dugaan dalang yang berada di belakangnya. Iya, betul sekali Reza. Namun yang tak kalah disoroti adalah dari sisi korban tewas. Karena hingga saat ini, Kepolisian belum mengungkap penyebab 8 korban tewas dan para pelakunya. Dan pemirsa berikut laporan khas redaksi untuk Anda. Jakarta, 21 hingga 22 Mei, tepatnya di kawasan Tanah Abang hingga Jalan Tamrin, membara. Aksi ujuk rasa menuntut pemilu jurdir di depan gedung bawah selu berubah menjadi kerusuhan. Sejumlah demonstran terlibat bentrok dengan aparat dan sebagian lain melakukan tindakan anarkis. Rusuhan yang terjadi sejak 21 Mei malam berlanjut hingga keesokan harinya di sejumlah titik di sekitar Selipi hingga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya kerugian material, korban pun berjatuhan dari kedua belak pihak, yakni polisi maupun para demonstran. Dinas DKI Jakarta hingga 24 Mei 2019 mencatat 8 orang meninggal dunia dan 897 orang luka-luka akibat kerusuhan 21 hingga 22 Mei di Jakarta. Salah satu rumah sakit yang menangani korban kerusuhan, yakni Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta Pusat, menyebut korban bernama Farhan Warga Grogol Depok, Jawa Barat, tewas akibat terkena peluru di bagian dada. 20 hari sudah kerusuhan 22 Mei terjadi, namun duka masih menyeliputi keluarga korban. Terlebih, hingga saat ini belum ada perkembangan siapa pelaku yang menyebabkan anggota keluarga mereka meregang nyawa. Keprihatinan akan kasus penyebab meninggalnya 8 orang demonstran juga ditunjukkan komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras. Kontras mengaku tidak puas. Dengan hasil perkembangan kasus kerusuhan 22 Mei, yang ditangani kepolisian. Wakil koordinator kontras Ferry Kusuma menyayangkan pernyataan polisi yang menyebut korban meninggal dunia adalah perusuh, sementara tidak menjelaskan secara detail peran mereka. Tak hanya itu, kontras juga mempertanyakan kenapa hingga kini belum ada olah tempat kejadian perkara dan uji balistik hingga pencarian bukti lain. Menanggapi pertanyaan sejumlah pihak soal perkembangan kasus tewasnya 8 demonstran dalam kerusuhan 22 Mei, pihak kepolisian sendiri mengaku terkendala dengan TKP korban tewas yang masih misterius. Polisi hingga saat ini masih mencari titik lokasi awal korban terkena tembakan. Tidak secara keseluruhan juga kita mengetahui di mana TKP terjadinya hal yang menyebabkan meninggal dunia tersebut. Karena semua korban-korban ini atau pelaku yang diduga sebagai aksi rusuh ini langsung dihantarkan ke rumah sakit. Jadi kita menelusuri kembali di mana korban-korban itu jatuh saat kemudian baru meninggal dunia. Perusuhan yang terjadi pada 21 hingga 22 Mei di Jakarta sepatutnya menjadi pembelajaran seluruh pihak agar bisa menghindari konflik dan kekerasan. Kerugian material mungkin bisa dihitung. Namun bagi keluarga yang ditinggalkan, nyawa sanak keluarga mereka tak akan bisa tergantikan. Perikutan Trans 7.